Salam, Horas, kita kembali berjumpa pemirsa GKPS TV yang berbahagia melalui firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak yang sungguh maha baik, kami bersyukur atas pemeliharaanmu hingga pagi ini, di mana kami boleh kembali mendengarkan firmanmu. Tuhan ajarilah kami melalui roh kudus, agar senantiasa kami dapat melakukan apa yang dikatakan oleh firmanmu. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius, pasal 7, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada orang yang punya prinsip hidup begini, aku tidak mengganggu orang, maka saya pun tidak ingin diganggu. Atau saya tidak menyakiti orang lain, dan saya pun tidak ingin disakiti. Kebalikan dari prinsip yang demikian, tentu adalah, kalau saya diganggu, saya juga akan mengganggu. Kalau saya disakiti, saya pun akan menyakiti. Nah, apakah dibenarkan prinsip hidup yang demikian, di dalam kehidupan kekristianan kita? Dalam nats firman Tuhan pagi ini, Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam hal ini, Yesus menekankan, tentang hubungan diantara sesama manusia. Dalahan ini sangat penting, sebab hidup dan kehidupan ini, Tuhan yang menciptakan. Jadi kita adalah milik Tuhan, yang diciptakan Tuhan dengan tujuan, agar melakukan kehendaknya. Apakah, sebagai bukti yang dapat, kita tunjukkan, sebagai anak, dan sebagai ciptaan Tuhan? Tentu, adalah, sikap hidup yang harus berbeda dengan dunia ini. Karena, banyak manusia, yang ingin diperlakukan dengan baik, namun enggan, melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena, tidak sedikit manusia, yang melihat, dan menilai segala sesuatu, hanya berdasarkan, keuntungan pribadi. Jadi, prinsip positif, yang dikatakan Tuhan Yesus, dalam renungan ini, adalah, tipikal untuk, anak Tuhan. Sedangkan, semua ajaran, bernada negatif, adalah, tipikal dunia. Pusat hidup orang dunia, adalah diri sendiri. Apa yang kamu, sukai dari orang lain, tapi, tidak kamu lakukan, pada mereka. Hanya, anak Tuhan, yang hidupnya, sudah diisi firman Tuhan, inilah yang bisa, berinisiatif, untuk melakukan hal-hal yang baik, kepada orang lain. karena, dia sudah menerima, kebaikan dari Tuhan. Nah, menjadi anak Tuhan, bukan, memang, hal yang mudah. Memang, pengampunan, dan keselamatan, adalah anugerah, yang tidak bisa, kita beli, atau kita gapai, dengan kekuatan sendiri. tetapi, menjalani hidup, sebagai orang, yang sudah menerima, anugerah Tuhan, itu adalah, komitmen, dengan perjuangan, dan, ketekunan, sampai, akhir hidup. Hal inilah, yang, diilustrasikan, oleh Tuhan Yesus, lewat pintu, dan jalan yang luas, yang membawa kepada, kebinasaan, dan pintu, serta jalan sempit, yang menuju, kehidupan. Itu, bisa kita baca, dalam ayat 13. Di jalan yang sempit, kita harus berjuang, melawan godaan, dan membutuhkan, ketekunan. Karena, itu sebabnya, Yesus, menekankan, keharusan, untuk mengasihi, orang lain. Kita harus, mengasihi, orang lain, sebagai bukti, bahwa kita berjalan, dalam, keinginan, dan kehendak Tuhan. Kita harus, memperlakukan, orang lain, dengan baik. Kalau kita mau, hak kita dihargai, orang lain, kita juga harus, menghargai, hak orang lain. Kalau kita, ingin diampuni, oleh orang lain, kita juga harus, mengampuni. Kita harus, bisa menjadi berkat, bagi orang lain. Jadi, itulah, makna daripada, perkataan, yang dikatakan, oleh Tuhan Yesus, bahwa, segala sesuatu, yang kamu kehendaki, supaya orang, terbuat kepadamu, perbuatlah, demikian juga, kepada mereka. Jadi, saudara-saudara, yang terkasih, memang terkadang, sulit, untuk melakukan, hal ini. Karena apa? adalah, adalah karena, keegoisan manusia. Dengan demikian, marilah kita isi, hati kita, dengan firman Tuhan. Marilah kita bangun, hubungan kita, dengan Tuhan. Supaya kita, mampu, melakukan, apa yang, menjadi, kehendak Tuhan. yaitu, mengasihi, orang lain, dan menjadi berkat, kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Kembali kami, mengucapkan syukur, kepadamu, ya Tuhan, Allah Bapak di surga, karena Tuhan, telah menciptakan kami, untuk tujuan, supaya kami, dapat, memuliakan nama Tuhan, dan dapat, mengasihi, orang lain, sama seperti, mengasihi, diri kami sendiri. Mampukan kami, ya Tuhan, agar kami, dapat, membuktikan, bahwa kami adalah, anak-anak Tuhan. Di dalam anakmu, Yesus Kristus, kami memohon, dan berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati